Hai Brewers selamat pagi Kayak biasa sekarang udah Jam 8.33 Biasa gue udah habis selesai QC Kalau kemarin baru part 1 Sekarang kita lanjut naik Ke atas part 2 ya Disitu gue akan Kasih liat ada apa aja sih Let's go Ya ini dia lantai 2 kita Disitu ada Fanny Sama Irma Ini baris taku yang rajin Ngesift nya jam 9 datang jam 8 Oke ini jadi kalau di lantai 2 Kita ada Rak untuk Beans kita Saya Selain topet Sekarang kita juga udah jual di Langsung di toko Dan banyak yang dateng Biar bisa coba-coba dulu Terus bar kita Yang kayak kalian liat Tempatnya cuma satu ruko Dan kecil doang Dan bentuknya kayak U Kayak omakasih omakasih jepang Karena idenya yang dari situ So jadi yang pertama Gue akan kasih liat dulu Ada peralatan apa aja di Bar nya insting Otomatis yang pertama itu mesin espresso Ini kita pakai Mouth bar Keluaran lamar suko Nah jadi di mouth bar ini Untuk espressonya Group headnya mesinnya satu Kalau misalnya untuk steamnya juga Ya mesinnya satu Disini kita settingnya Suhunya 92 derajat Pressure di 9 bar Basic aja Kalau dulu awal-awal gue suka Pressure nya Di 7,5-8 Tergantung apa yang mau dicari Kalau ini Untuk steam biasa Di 1,5 Biasanya kita day to day Kita ada siapin 2 porta Meskipun satu group head Kita ada 2 porta Kenapa? Karena beda coffee Kadang butuh gram masih yang beda Jadi biasanya disini 20 gram Itu 18 gram The lowest yang kita pakai Adalah 15 gram Oke brewer Selain tadi mesin espresso Ini juga untuk Water filter kita Ini kita Kalau kalian mau tahu Air ini Panting banget Ini kita pakai Cooligan Terus juga kita ada Pakai BWT nya Untuk mineral Kita pakai yang Basement Dan juga pakai BWT base taste Ini untuk Sedimen Ultra Tapi yang paling penting Sebenarnya Kita ada Water filter juga Tiga di Tiga di atas Itu gede Tong nya Jadi kita Kalau untuk air Gua aim nya Adalah Sebersih mungkin Senatural mungkin Yang penting Hilang dari bau tanah Bau besi Kapori Nah Nanti Untuk mineral nya Gua cuma pakai Magnesium Aja Terus Memang Di air nya itu Gua ada comfort Dari air Mentah ke air minum Untuk pakai yang base taste Jadi biar semuanya tuh Simple aja Jadi Dan juga bisa Di replicate terus Gak terlalu yang kompleks Gimana Jadi itu air yang insting pakai Dan itu untuk semua Manual brew Espresso Mesin es Untuk Kita minum Juga semua sama Di manual brew ini yang paling penting Untuk Biar bisa Speed Kita mengandalkan Marco boiler Nah Marco boilernya itu Jadi dia cuma keluar grup head aja Ini Marco boilernya Nah Fitur nya adalah Dia bisa Langsung Set up 3 suhu Jadi kita set di 94 derajat 75 derajat Sama 15 derajat Dan juga bisa di set Volume nya Berapa mili Jadi kalau untuk Ini ada 3 tombol Jadi yang Tombol pertama yang paling panas Kedua Yang tadi suhu 75 Yang ini biasa kita pakai untuk Flash Paper filter Jadi kita tuang kayak gini Terus kita pakai kesana Tujuannya apa Karena ini meskipun manual brew Slow bar Tapi kita gak mau Lambat juga Terus kayak kettle disini 2 Hitam-hitam Terus juga disana Ketel nya 1 aja Tapi Dripper nya tetap 2 Kenapa cuma Disini aja ada ekstra 1 Karena biasa Pagi-pagi Atau gue nyari resepi Suka butuh Dua suhu yang berbeda Gue langsung Dial dengan Dua dripper juga Kiri kanan Biar cepat aja Terus habis itu Untuk pendingin Kita pakai Under counter chiller Biar rapi Terus untuk Es batu Kita juga punya mesin sendiri Jadi biar lebih higienis aja Dan operasional Lebih smooth Untuk render Pilihannya jatuh Kepada Diting Diting Yang ini sweet lab Kebetulan Emang aku dari dulu Pakainya Diting terus Masihpun Ada ik Tapi tetap Untuk manual brew Pilihannya Diting Lebih sweet Lebih round Lebih Tapi juga masih ada brightness nya Sedangkan kalau ik In my opinion Terlalu bright Sometimes More feel nya kurang Untuk render Ada dua Ini Grindernya yang pertama Di tengah itu Major V Jadi Major V Ini dia Flat bar Bar nya juga gede Jadi ini Kita pilih ini Untuk inched brightness Kalau untuk yang Major Conic Ini Untuk mouthfeel Jadi kadang beda-beda coffee Tergantung kita mau Pakai yang mana Mau showcase apa Jadi Ini dua grinder Espresso Kita Eh ini ecu Baru turun Waduh Ecu Iya Ini Mereka lagi mau Briefing pagi Oke Ya Kita Fokus ke menu nih Sekarang Nah ini kebetulan menu ini Udah Aku upgrade Untuk 2023 Kalau kalian bisa lihat Ini Sekarang Gak cuma flavor Kalau dulu di 2022 Menunya Banyak tier-tier aja Terus Harga berapa Tier 2 Nah di 2023 Gue Aku lebih Gue lebih coba memainkan Tentang karakter profile Misalnya untuk coffee yang tipenya Balance Sweet Full body Ya kan Slight Acidity Tapi juga masih harmonis Kita rekomen Aceh Ini Suatu yang juicy Tapi juga intense Sweetness nya Juga kita bisa Ada beberapa opsi Terus juga Yang fresh Segar acidity nya Terus juga sweetness nya Fruity Kayak fruits Itu kita juga ada Option nya Sesuatu yang light Elegant Yang smooth Silky Juga kita ada Clean balance Elegant coffee Juga ada Nah ini semua Bisa Dicapai Tentunya Memang dari karakter Coffee nya sendiri Dan yang paling penting Teknik brewing nya Eh cu Tolong minta recipe kita Disitu Ini Dari Tiap-tiap Coffee Ini ada ditandain Kebetulan Recipe Gue udah versi 5 Jadi Kayak ada Versi Original Sedu nya Ada yang versi 5.1 Jadi semuanya Gue customize Untuk lebih bisa Mengekspresikan Karakter coffee tersebut Jadi kalo orang yang belum Maksudnya Aku gak dapet Fiber notes nya Tapi at least Dia bisa tau Karakter coffee yang dia suka Itu seperti apa Apakah balance Apakah acidity yang bright Apakah acidity nya Mau ada Tapi juga intense sweetness Nah itu bisa kita adjust juga dari Recipe nya Dan tentunya Memang Recipe ini Jadi Terakhir yang di Youtube sebelumnya Itu ada versi 2 Versi 2 itu Memang Bright flavor Tapi untuk mouth fill nya Tapi untuk mouth fill nya Sedikit lebih tipis Mostly Mereka bilang Kayak kurang Kurang Padet Kalo versi 3 Dibuat Sweetness nya lebih naik Tapi juga clarity flavor nya Agak kurang Akhirnya muncullah Gua ulik lagi Buat recipe 4 Dan sudah sekarang recipe 5 Nah jadi di recipe 5 ini Soon Kita bakal rilis Tapi gua sekarang lagi trial terus Dengan grinder commandante Dan juga Air nestle Basically ada 2 air sekarang Karena ini dapat feedback dari Beberapa home brewers juga yang kesini Ternyata kopi nya kita juga sangat cocok dengan airnya Cleo Tetapi Untuk orang yang memang incernya clarity Dan juga Intense flavor Biasanya kita di lantai 2 ini sering buat experience Terus kita juga suka buat kelas Kita juga yang paling penting suka buat training Cuman lately Memang coffee bar kita Lumayan padet Pada pengunjung Somehow Ya kita juga merasa Senang Dan kita lagi memikirkan Gimana untuk bisa ngadain kelas lebih rutin Dan juga Mengundang Kau dulu sering ada guest barista Terus champion champion nya dulu Nah nanti kita akomodir deh semuanya Tapi emang butuh waktu Terus broers disini kita surfing nya dengan 2 jenis gelas Jadi yang pertama ini gelas kaca Jadi yang pertama ini gelas kaca Ini dari scott swissel Jadi ini biasa untuk capture aromatic Sama untuk clarity flavor Kalau yang ceramic dia lebih mouth fill nya lebih full Dan juga lebih berbody Ya lebih incert tactile ya Atau sweetness juga bisa bagus Nah lately gue mau improve gelas gue ini yang kaca Gue mau gak cuma aromatic Tapi juga bisa capture flavor di tengah Sama aftertaste nya lebih open Jadi gue lagi ada kirim beberapa tipe Dari Produsen gelas ternama lah gitu ya Gue cari yang bukaannya agak lebih Gede Sama Bawanya Ya ntar kita lihat deh Jadi pas minum tuh Kayak lipid nya agak Lebih banyak juga masuk Mungkin hari ini nyampe Oke broers itu aja untuk apa yang ada di Lantai 2 ini Di pagi hari Tentunya kalau kalian mau lihat crowd nya gimana Dan ada apa aja itu Bisa lihat di instastory Kalau pagi hari ini cuma aku dan barista Oke Sampai ketemu di resepi 5 Di vlog selanjutnya an d moment Pusat Sampai ketemu di resepi Pusat 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 Sampai kalo Terima kasih telah menonton!